Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani keputusan Presiden terkait pemberhentian secara tidak hormat Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Ashari. Pemecatan Ketua KPU dilakukan lewat Keputusan Presiden nomor atau Kepres nomor 73P tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hashim Ashari. Keputusan Presiden itu sekaligus menindaklanjuti putusan DKPP dan memastikan DPR bisa memproses penggantian komisioner Komisi Pemilihan Umum. Hal itu disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Sementara berdasarkan hasil rapat Pleno KPU RI, anggota KPU Muhammad Afifudin kini menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua KPU. Bapak Presiden telah menatangani Kepres nomor 73P tentang pemberhentian dengan tidak hormat Saudara Asim Ashari sebagai anggota KPU RI masa jabatan 2022-2027. Kepres ini diterbitkan oleh Presiden menindaklanjuti putusan DKPP dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sebelumnya dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memutuskan Hashim Ashari melanggar kode etik berat dalam kasus dugaan Asusila. DKPP memberikan sanksi berupa pecatan terhadap Hashim Ashari sebagai Ketua KPU dan Komisioner KPU. Menurut DKPP, Hashim terbukti melakukan tindakan Asusila dengan memaksa seseorang berinisial CAT yang merupakan anggota panitia pemilihan luar negeri atau PPLN di Denhak, Belanda.